Badai salju tengah berada sejumlah negara salah satu di Jepang. Salju lebah di Jepang Barat membuat ratusan kendaraan terjebak di jalan raya. Bahkan badai salju ini mengakibatkan aliran listrik di rumah warga terputus. Sekitar 20 ribu rumah warga di Kashiwazaki dan Prefektur Nikata mengalami pemutusan listrik. Satu orang warga ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terjebak salju tebal. Kurban dilaporkan tewas karena keracuran karbon monoksida setelah tinggal di dalam mobil semalaman untuk menghangatkan diri di tengah cuaca dingin badai salju. Bahkan pasukan bela diri dikerahkan di beberapa kota di Nikata untuk pengiriman bantuan bencana dan penanganan kemacetan lalu lintas akibat jalan yang tertutup salju. Terima kasih. Terima kasih.